Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Riri Intro 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 Di video aku kali ini Aku kedatangan tamu Yang baru kali ini muncul di channel aku Gimana sih? Tamu ya? Eh? Udah ya? Dulu udah Q&A ya? Kali ini muncul lagi di tahun 2021 Kali ini kita mau ngapain? Kita mau pameria Pameria Pamer apa nih? Kira-kira nih? Pamer goodie bag Oh goodie Kalo gak beli gak bakal dapet ya? Oke Oke Kita bakalan unboxing ya teman-teman Ini tuh aku kemaren PO tanggal berapa sih ya? Ini kita beli iPhone 13 mini Ke harga 12 juta 999 ribu rupiah Buka dolar Nah ini caranya Ini kita kemaren beli PO di iBox nya langsung teman-teman Karena kalo lewat website Selama dan Antrinya gak kelar-kelar ya kan? Ya gitu lah Oke Itu apa yang lagi? Ya udah kita buka aja ya langsung ya Di video ini kita akan membahas ini Dari sisi kemasan dan disini udah ada kamera tambahan disini ya Jadi kita bisa ngeliat dari atas Biar lebih jelas Oke Silahkan jelaskan yang punya iPhone nya Ini kemaren aku ikutan pre-order Yang iPhone 13 mini Yang paling kecil sih ini 128GB aja Karena emang ini bukan HP utama ya nanti dipakenya Cuma untuk HP tambangan aja Untuk secara packaging dia kayak gini Ini beda sama iPhone sebelumnya ya Versi sebelumnya yang 11 dan 12 Yang belum punya Belum sih Ya tapi kalian liat ya kan Beda ini dia timbul dan ini real kayak gambar di dalamnya Disini udah ada tulisan namanya Rili Rosalina Terus ini juga aku kemaren beli Apa sih ini nih? Kepala charger Kepala charger Karena di HP yang ini Dan seri sebelumnya itu udah gak dapet kepala charger Dan kepala charger ini Udah beda sama versi yang Aku punya iPad mini Jadi gak bisa joinan gitu teman-teman Jadi sekalian informasi aja iPhone 13 ini kan ada tiga tipe Tiga tipe ya? Eh? Tiga tipe Empat dong Mini 13 mini Biasa Biasa Pro dan Pro Max Nah Banyak orang bilang Pro Max aja Tapi kita pacita mini Bukan iPad kita aja iPad mini Makanya kita beli juga iPhone 13 Ya iPhone 13 mini Alasannya Selain emang karena suka mini Karena emang suara kunci Karena HP yang sebelumnya itu udah panjang-panjang semua Dan udah gede-gede Jadi aku butuh HP yang lebih kecil Buat bisa masuk kas mini Nah kalo kita lihat dari packaging sama seperti iPhone-iPhone sebelumnya Simple ya Coba bedanya kalo dulu mungkin ini rata ya Kalo dulu ya Dulu terakhir saya punya tuh iPhone-iPhone 5 Kalo Riri itu iPhone 16 Ya kan Nah Di belakang ini ada apa sih Garansi Ini kartu garansi ya Ya garansi Kartu garansinya ada di luar Resiko ilang sih Nah terus di belakangnya juga ada data Berupa email dan serial number nya Buat yang mau nanya kemarin PO Kondisi gimana Nanti kita tampilin aja di layar Kurang lebih seperti ini Oke Car jadinya kita pinggirin dulu Kita buka Nah ini HPnya layarnya putih ya Ya putih Putih Untuk dari segi Apa namanya Warnanya dia tuh pinknya Pink muda gini ya temen-temen Tuh Gak terlalu Apa ya Terang kayak fussy gitu Bukan Ini pink muda Dia belakangnya full kaca Tuh Nah untuk pinggirannya dia pake apa namanya ini Aluminium Aluminium nih Tuh warnanya pink bezelnya semuanya Aluminium Dan ini tuh kalo menurut aku mirip kayak iPhone 5 Kecilnya ya Ukurannya kayak iPhone 5 Hanya beda desain kamera Ya kayaknya beda desain kamera doang sih Cuma kalo iPhone 5 kayaknya lebih panjang gitu ya Maksudnya gak terlalu lebar Ini kan agak sedikit lebar kayaknya Aku gak tau deh Kayaknya sih Lebih panjang dikit dari ini Sama Kayaknya sama sih Kalo kan kita lampir aja perbandingannya Iya Untuk iPhone terbaru ini Dia kameranya Kayak zig zag gitu ya Kalo kemarin kan dia berurutan ke bawah Dan dia lensanya lebih besar daripada iPhone 11 dan iPhone 12 sebelumnya Nah kalo kalian beli yang versi Pro dan Pro Max itu Buntelan perubahannya ada tiga Ya Satu, dua, tiga Tapi berhubung kalian Kalo kita ngambil yang mini atau yang biasa Itu cuma ada dua Itu berlaku untuk iPhone 12 juga kayak gitu tampilannya ya Iya Nah tapi di video ini kita tidak akan membahas spek Kita tidak akan membahas spek Kita hanya membahas dari sisi penampilan aja Ya kan Dan mungkin ada beberapa tes seperti tes kamera dan tes video Iya Kalo yang mau nanya spek Speknya seperti apa Kita cuma bisa lampirin Dan untuk tes-tes sespesifikasinya ya Tes aplikasi, tes gamenya segala macam Nanti kita akan buat video terpisah Iya Yuk kita klitekin dulu ya Nah Kayak gini Hitam semuanya Jangan mau dinyalain guys Oke Sambil kita nyalain Ya nyalain dulu dong Boleh Terus ini kita dapat apa aja sih kalo beli Kita cuma dikasih dus Kabel Dimana kabel ini beda dengan iPhone-nya Mungkin sama kali Tapi gak tau ya Gimana iPhone 12 lightning Kayaknya sama-sama Sama ya 11-12 kayaknya sama Cuma untuk ukurannya kan kayak iPhone 5 iPhone 5 tuh setelah saya gak kayak gini Cuma lightning doang Ini lightning USB Type-C Iya Nyebelin sih sumpah Jadi susahnya itu adalah dimana Karena dia tidak diberikan kepala charger Kita gak bisa ngasih Sembarang kepala charger Lagi kita beli lagi Kepala charger yang Mahal ini Kemarin harganya berapa? 459 Kalau gak Soal apa 449 gitu Kita akan lihat Kita akan lupa Dan di kepala chargernya pun ada manual Gak bisa dibaca ini Tulisannya Bahasa Inggris dan Bahasa Cina Bahasa Bahasa lainnya Gak usah dibaca ya teman-teman Aku yakin sih Kalau kalian beli juga gak mungkin dibaca Nah Kepala charger ini Dengan kapasitasnya dia 20W 20W Sebenernya bisa lebih tinggi sih ya Ada yang 65W Tapi Risiko Apple tuh kurang bagus Dikabel Takut kabelnya gak kuat Akhirnya kita bilang original aja Sebenernya kemarin ditawarnya 65W ya Iya Ya 65W Isinya pasti lebih cepat Cuma kalau misalnya Kabelnya gak kuat Bisa kebakar Udah sering dulu Iya Nah Terus diisinya lagi ini Kita akan dikasih SIM Ejector Dan tentunya yang Yang tidak ada di HP lainnya adalah Sticker Apple Ini stickernya apa Buat ditempel dimana? Digitet boleh Sayang sih kalau digitet Kalau di mobil Tapi mobilnya belum punya ya Iya Itu ya Udah nyalain Bu? Udah Bu Udah nyala Belum di apa-apain Belum di instalasi Belum Udah pertama kali beli Beli pencet-pencet Nah selain kita beli iPhone nya juga Sambil nunggu PO Kemarin kita udah beli Aksesoris yang lainnya Berupa casing dan anti gores Nah mungkin sekarang Kita akan lakukan Instalasi dari iPhone itu sendiri Yuk Iya Ini iPhone nya Sudah kita nyalakan Iya ini iPhone nya Cuman Karena kita gak tes aplikasi banyak Untuk di video kali ini Jadi kita belum instal apa-apa Masih polos Polos Nah Seperti tadi saya bilang Kita sudah beli aksesoris Aksesoris nya nih Ini berupa Screen Protector Hydrogel nya Buat di bagian belakang Ini buat bodi belakang ya Bukan bodi depan Walaupun agak aneh sih Kalau bodi belakang Terus ini untuk casing transparan nya Dan ini untuk tempered glass depannya Nah ini keluaran dari Spigen Nah jadi kalau buat teman-teman yang Nanya ini beli dimana beli dimana Semua link akan kita taruh di description box Oke Kita akan Masa mana dulu nih Beb Depannya dulu nih Oke Kita buka dulu dari yang Spigen dulu ya Spigen ini mungkin Kalau kalian beli di online Itu mungkin harganya terbilang Cukup mahal ya Hmm Kalau dibandingin Biasa-biasa mahal Nah tapi pas kita lihat packaging nya ini Kayaknya terlalu niat ya Iya dia pakein kartu lagi sih sebenernya Nah Jadi ini kita dikasih apa nih Ini yang buat ini Terut gitu Oh Oh Apa sih ini buat ngeratain ya Iya Ini kita dikasih cetakan ya Pas ya cetakan Iya Ada penghukupan juga nih Kita lihat aja dulu Iya Nah ini disini Kita dapet Ini yang buat ngeratain Ini karetnya ya Terut Nah Ini alkoholnya Ini yang buat bersihin layar nanti Kita dikasih satu Terut 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 Oh Stiker buat bersihin debu Ya nih Dia pakai stiker untuk bersihin debu Dan kita dikasih untuk Ini apa sih yang namanya Ini apa sih yang namanya Lah ya Kain lab lah Pokoknya kain lab Ini kita gak beli merek Apple Karena merek Apple Mahal ya Iya betul Ini juga udah mahal sih Harganya lumayan lah ya Tapi karena handphone nya juga mahal Ya udah lah Nah disini kita mendapatkan Buku Bukan buku Bukan buku sih Kertas panduan Dan tentunya tempered glass nya Kayaknya tebel banget deh Tebel Karena dia drill kaca Nah Ini kita akan langsung coba pasang aja Kita ikutin tutorial yang ada disini Kalo yang keliatan jelas Jelas lah ya Jelas lah ya Kekatan jelas ya Stepnya 12345677 Kita coba ikutin petunjuknya ya Oke Pertama Bersihkan HP nya terlebih dahulu Nah Kami yang bersihin deh ya Alkohol Ya Ya Terus ini gimana Pasangin cetakannya dulu ya Uniknya tuh dia pake cetakan nih Agak lucu sih Ya Jika misalkan udah dicetak Kita kronomi seperti ini Oh dia nyala Kayak ada yang nyala padahal Oke Dan emang bener ngepas ya Oke Sekarang kita keluarkan untuk Tempered glass nya Sebenernya bukan tempered glass Ini kaca barang Oke Sudah bersih Jadi nanti gini Ini begini Kita buka Apalanya seperti ini 한 달 Jangan lupa Mitra Bismillah 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 selamat menikmati 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 padahal ini selamat menikmati 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 selamat menikmati